Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta Di video kali ini kita akan membahas otoskop dari merek General Care Nah, otoskop dari merek General Care ini merupakan salah satu otoskop terfavorit Dikarenakan memiliki bentuk yang ringan dan juga praktis Nah, bagaimana kelengkapan dari alatnya? Yuk langsung saja kita unboxing Bentuk boxnya seperti ini, kecil Dan untuk membuka caranya cukup mudah, cukup ditarik seperti ini Kemudian untuk kelengkapannya, di sini ada alat Kemudian sesuai dengan namanya, yaitu otoskop baterai Maka di sini sudah dilengkapi dengan baterai Untuk baterainya sendiri, dia menggunakan baterai tipe A3 Atau baterai yang kecil, biasa digunakan untuk jam dinding sebanyak 2 buah Nah, ini bentuk alatnya Dan dilengkapi dengan 4 spekulum Atau corong telinga Jadi kalau spekulum pada alat dilepas seperti ini Maka di sini terdapat 5 spekulum yang memiliki ukuran berbeda-beda Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran telinga dari penggunanya Terima kasih telah menonton! Untuk penggunaan caranya sangat mudah Teman-teman cukup buka saja pada bagian sini Diputar Kemudian teman-teman masukkan baterainya Nah, untuk posisinya masukkan dulu bagian plus Yang ada mancungnya ini plus, ini minus Masukkan dulu Posisinya sama Langsung ditutup kembali Untuk menyalakan lampunya Diklik yang sebelah sini Seperti ini Seperti ini Kalau mau mengganti spekulumnya atau corong dari ininya Bisa Tinggal disesuaikan saja dengan ukuran dari pasien Nah, selain digunakan untuk otoskop Alat ini juga bisa digunakan sebagai pen light Nah, caranya seperti ini Cukup dibuka saja Jadi termasuk 2 in 1 ya teman-teman Bisa digunakan untuk otoskop Dan bisa digunakan sebagai pen light Untuk posisi penggunaan Bisa melalui 2 cara Yang pertama yaitu Seperti memegang pensil Jadi seperti ini Nah, untuk jari kelingking Dan juga tengah Ini bisa diposisikan sebagai penopang Supaya alatnya ini Tidak langsung menekan pada lubang telinga dari pasiennya Saya contohkan Nah, misalkan ini lubang telinganya Nah, kita Gunakan kelingking Dan juga jari manis ini Sebagai penopang Seperti ini Menempel pada pipi dari pasiennya Lalu kita masukkan Otoskopnya ke dalam lubang telinga dari pasiennya Jadi dengan posisi seperti ini Ini diharapkan Tidak terlalu menekan pada telinga pasiennya Yang kedua Teman-teman bisa menggunakan Seperti menggunakan pistol Nah, jadi seperti ini Tinggal dimasukkan saja Nah, jadi demikian video dari Kami Masta Apabila teman-teman nyukai video dari Kami Masta Jangan lupa like video Kami Masta Dan juga subscribe channel Kami Masta Dan apabila teman-teman ingin bertanya Silahkan tuliskan di kolom komentar Untuk info terbaru dari produk Mulai dari harga dan cara pemesanan Bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi Sekian video dari Kami Semoga infonya bermanfaat Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video